Nah itu, jadi karena saya udah berkeluarga, karena kayaknya lebih sering ketemu sama cewek, timbang aneh-aneh, akhirnya saya profesionalkan aja. Putri, ini juga penasaran nih Mas Tommy, kalau biasanya teman curhat itu kadang-kadang lawan jenis bisa jatuh hati. Ada nggak yang jatuh hati sama Mas Tommy pada akhirnya? Nggak tahu saya. Iya, karena kan kita tahu nih Mas Tommy udah beristri ya. Bener ya Mas Tommy ya? Nah, gimana itu? Mengatasi hal tersebut, dugaan-dugaan miring nantinya, ataupun juga kecemburuan istri, gimana Mas Tommy menghadapi itu? Nah, makanya syarat dan ketentuan untuk pakai jasa ini itu harus di tempat terbuka. Dan satu pintu lewat DM itu aja, nggak ada WA, nggak ada apa gitu. Jadi itu mungkin apa ya, upaya saya lah, menjaga kepercayaan orang rumahnya gitu. Kalau yang ngajak aneh-aneh gitu, pernah nggak sih Mas Tommy tiba-tiba datang, kan tadi bilang di tempat terbuka, tapi... Udah nyaman ya ceritanya. Nyaman, aja pindah yuk ke tempat lain gitu, atau gimana, ada nggak sih? Syukurnya sih sejauh ini belum pernah ada. Dan mudah-mudahan jangan, kayaknya memang udah tahu gitu, kalau pertemuan ini itu memang cuma buat, ya udah ngobrol, nggak ada, apa ya, nggak ada niatan-niatan yang lain kayak gitu. Tapi nggak takut Mas Tommy, misalnya kan orang asing, kemudian dateng suka... Sampai hari ini dari 2020... Oh, ketakutan pasti ada kan, ketakutan tuh pasti ada. Tapi, saya tuh pengen jadi orang yang saya cari dulu gitu. Ketika saya ada masalah, saya cari orang buat bercerita tuh nggak ada gitu. Jadi, yaudah saya jadi orang itu aja. Saya jadi orang yang dulu saya cari aja kayak gitu. Jadi, kalau ada masalah, yaudah kaku aja kayak gitu. Mas Tommy, jalankan bisnis ini seorang diri, atau ada rekan kerja juga yang ikut nanti menjadi seorang konsultan, atau jasa pendengar curhat juga? Seperti apa sih? Nggak menutup kemungkinan ke arah sana, tapi hari ini keadaannya saya masih sendiri. Dan, kalau aku pun nanti ternyata ini jauh perjalanannya, bisa jadi saya nggak cloning diri saya ada dua atau tiga lagi gitu. Oke. Nah, Mas ini kan menarik ya, karena mungkin sebelumnya belum ada bisnis jasa curhat begitu ya. Nah, kira-kira Mas sejauh ini sudah ada berapa banyak nih kliennya? Kemudian tarifnya, dan kalau boleh tahu kita juga pengen tahu omsetnya berapa nih Mas sejauh ini? Semenjak ini saya bikin tarif tuh, ya nggak terlalu banyaknya juga sih, ada empat atau lima orang gitu lah, yang udah booking, udah nentuin tanggal dan tempat kayak gitu. Tapi kalau dari belum berbayar itu, kayaknya lima puluh, enam puluh adalah kayaknya orangnya. Wow, banyak ya. Kalau, gimana Mas? Tarifnya tuh lima puluh sampai dua ratus, dan nggak boleh lebih dari dua ratus. Itu gimana nentuin tarifnya Mas? Ini kalau tanya nggak boleh lebih dari dua jam juga gitu? Atau seperti apa sih? Benar, benar. Maksimal dua jam per durasi, per sesi. Cara nentuin tarifnya gimana? Dari lima puluh ribu sampai dua ratus ribu? Ini ceritanya kenapa lima puluh ribu tuh, karena saya pernah ada di momen rekening tabungan saya cuma tinggal lima puluh ribu. Dan saya bingung mau cerita ke siapa. Akhirnya saya pikir, nah yaudah kalau kalian punya beli lima puluh ribu hari ini, mau cerita sama orang, saya ada gitu. Terus dua ratus ribu tuh angka yang menurut saya, kalau pun orang minta ganti rugi uangnya dibalikan, dikembalikan, saya punya uang segitu gitu. Kalau di atas itu saya nggak punya. Loh, emang ada yang minta dibalikan gitu uangnya? Kenapa minta dibalikan, dikembalikan? Enggak. Enggak, itu apa ya? Perumpamaan. Kalau misalnya ternyata, dia bayar lebih, terus kan saya bingung nanti mau kembalikan. Mas, tadi belum dijawab omsetnya Mas sejauh ini. Walaupun mungkin masih sedikit, karena baru dibuka resminya Sabtu kemarin ya, tapi paling nggak kita jadinya bisa terinspirasi. Mungkin bisa buka jasa yang lain kita nih Mas. Ini Putri tertarik sekali soalnya nih Mas. Sekarang tuh 10 persennya saya donasikan. Tapi kemungkinan kalau ternyata makin rame, mungkin donasinya jadi lebih besar, bisa 40, 50, atau 60 persen nanti. Dan berarti jasa, modalnya cuma pertemuan, berarti sisa dari donasi itu, ya itulah keuntungannya. Kalau sekarang kan berarti kalau cuma 5, baru 5, bayarnya seratusan ribu, 50 ribu kan artinya bisa 400-an udah dipegang gitu. Karena baru berapa hari ini. Kan ini bertemunya di ruang terbuka begitu, artinya di taman atau di kafe begitu ya, ketika ada pembelian misalkan untuk snack, kopi, itu apakah ditanggung oleh pelanggan atau bagaimana? Masing-masing, Mbak. Kadang kan saya datang lebih dulu kayak gitu. Oh gitu, jadi memang nggak ada aturan mainnya ya, mungkin harus yang sewa jasa saya nih yang bayar, atau mungkin saya bayar masing-masing gitu, nggak ada ya Mas ya? Oh nggak. Mas terakhir nih Mas, mungkin persyaratannya apa aja Mas, mungkin bisa dijelasin apa aja persyaratannya, kalau kita mau curhat nih sama panas kuping. Minimal udah dewasa, udah pasti. Terus nggak bahwa dalam keadaan normal, nggak dalam pengaruh alkohol atau ini, obat-obatan terlarang. Kedua, harus tahu dulu bahwa datang ke saya itu, saya nggak ngasih solusi gitu. Saya bukan dokternya kayak gitu. Kalau via Zoom bisa nggak? Tetap yang nentuin. Bisa. Lintas pulau juga bisa, lintas benua juga bisa berarti ya sih. Dan tadi nggak boleh bawa senjata tajam, segala macam, dan nggak boleh di, ya terserah, mereka mau publikasi itu, terserah mereka kayak gitu. Kita kasih kebiasaan ke mereka. Ini satu lagi pertanyaan mungkin ya, kerahasiaannya dijamin nggak nih Mas, ketika sudah curhat? Makanya karena sekarang semua saya sendiri, saya bisa jaga kerahasiaan itu. Kalau misalnya tadi pertanyaannya, mungkin nggak ini dilebarkan? Saya takut di poin itu justru saya nggak bisa jaga gitu. Oke. Oke, baik-baik. Kayaknya kita mulai terinspirasi ya, mungkin bisa mencari Mas Tomi Utama untuk mendengarkan keluh kesah kita ya. Ketika tidak ada teman lain, tidak ada pasangan. Atau mungkin tidak ingin rahasianya diketahui teman-teman sekitar ya, mungkin bisa ke Mas Tomi Utama. Baik, terima kasih banyak waktunya Mas Tomi Utama telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.